Mama, sini ada SPPku! Besok pasti Mama kasih kok sayang. 5 juta kan? Udah naik jadi 10 juta. Kok jadi mahal banget? Nih kalau Mama nggak percaya. Dara, bener kan SPP kita udah naik jadi 10 juta? Bukan SPP kita cuma 5 ju. Oh, dia mau boongin Mamanya. Betul tante 10 juta. Astagfirullah, yaudah nanti Mama bakal cari uang tambahan. Bye-bye, makasih Mama. Kok tega sih kamu boongin Mama sendiri? Emang kenapa? Kamu sirik. Kamu beli hape baru? Assalamualaikum. Tante bilang, tadi tante butuh kerjaan kan? Iya, pas banget. Aku lagi butuh pembantu nih. Gajinya 10 juta. Yuk kali Mama aku jadi. Iya, saya mau Nan. Mau banget. Nice, kalau gitu buruan ikut ke rumahku. Soalnya toilet rumah udah lama banget kan dibersihin. Quit. Dara, apa-apaan sih kamu? Ya, simpel sih. Biar Mama kamu dapet 10 juta, terus kamu dapet hape baru. Nan, ayo. Saya udah siap dan angkat sekarang. Great. Hai anak pembantu. Ih, kotak bekalku mana? Pasti pembantu gak becus itu gak masukin. Hah, pembantu. Kotak bekalku mana? Turun loh ke kelasmu. Eh, jangan. Iyem. Nan, maaf ya Nan. Tadi kotak bekalnya ketinggalan. Berdasar pembantu gak becus. Bel, Mama kamu jadi pemanjana darah. Kesin banget sih. Mama, buruan pergi. Stop. Aku cobain dulu makananmu. Kalau enak, baru kamu boleh pergi. Kok kayaknya sampah? Maafin saya, Nan. Aku tuh udah bayar kamu ya. Bisa becus gak sih kerjanya? Jangan sakitin mamaku. Anakku, dia itu majikan. Maafin Bel ya. Bel udah bohong masalah SPP. Mama maksudnya? Mama gak perlu kerja di membantu. Yep, rencana sukses. Akhirnya dia mau aku juga. Assalamualaikum, Kety pulang. Ini buat Kak Baby. Ini buat Layla. Wih, bagus banget. Halo, gak ada yang liat Kety ya? Kety baru pulang loh. Eh, iya nak. Sana makan dulu. Mama udah masak. Sedihnya jadi anak tengah di rumah ini. Sering banget dirupain dan gak dianggap. Ma, Kety boleh makan suksesnya gak? Boleh. Tapi jangan lupa sisain Kak Baby satu ya. Dia bilang pengen makan sukses hari ini. Oke, Ma. Oh iya. Sisain Layla juga ya. Soalnya dia gak mau makan kalau gak pake sukses. Tapi Ma, suksesnya kan cuma dua. Walah. Yaudah. Kalau gitu kamu makan telur aja ya. Kasian adiemu. Dia kan masih kecil. Nah kamu juga. Dia kan kerja harus banyak makan. Kamu ngalah aja ya. Yaudah deh. Kety, kamu ke pasarnya hari ini? Tapi Ma, Kety kan baru pulang sekolah. Terusnya juga mau kerjaan tugas. Kak Baby aja ya. Maka dia tuh baru pulang kerja. Masih capek banget ya. Kasian. Yaudah. Kalau gitu Layla aja Ma. Kamu ngapaan sih malah nyuruh adikmu? Dia tuh masih kecil harus banyak tidur siang. Kamu ngalah dikit bisa gak sih? Ma, terus Kety gak boleh tidur siang. Terus Kety gak boleh istirah dikit. Kety ini juga anak mama loh. Kok kamu jadi ngelawan sih sama mama? Karena mama tuh gak pernah nganggep Kety ada. Kety tuh pengen hadiah jaket juga. Karena Kety tuh sering kedinginan di sekolah. Terus Kety juga pengen makan sosis. Bosen tau gak makan milut terus. Kety kamu apaan sih? Kok ngungkit-ngungkit kayak gitu? Mau jadi anak berhaka ya? Ma, Kety mana kau gak ikut makan bareng kita? Kayaknya Kak Kety lagi ada masalah deh. Soalnya tadi Layla denger suara Kak Kety nangis kenceng banget. Itu suara Kak Kety gak sih? Kak Kety nangis kenapa ya? Kety ada masalah apa ya? Karena mama tuh gak pernah nganggep Kety ada. Kety tuh pengen hadiah jaket juga. Kayaknya Kety nangis gara-gara mama deh. Mama terlalu pilih kasih sama kalian. Gimana kalau kita hibur ke Kety aja? Caranya? Kety ayo makan dulu. Surprise! Ada apa nih? Lihat deh mama masakin kakak apa. Mama masakin kakak banyak sosis. Tumpen. Kety, kakak ada hadiah buat kamu. Tadah! Ada apa sih? Kok tiba-tiba pada baik semua? Kety, maafin mama ya. Mama udah gak adil sama kamu. Iya ma, gak apa-apa. Maaf ya, tadi Kety udah emosi duluan. Gak kona, mama yang salah. Mama janji kedepannya mama bakal lebih adil ke kalian bertiga. Siapa?! Tampak. In來 ya. Haha.